Pemantaran pampampu! Pemantaran pampampu! Omen! Satu! 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 Tiga! Satu! Satu! Tiga! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wabarakatuh selamat menikmati Alhamdulillah Pada hari ini Untuk yang kesekian kalinya Kita melaksanakan Pancara Bendera Pada tanggal 17 Agustus 2022 Sekedar mengingat Pembuang Bendera Indonesia pertama kali Dikibarkan saat Presiden pertama Indonesia Yang di Insinyur Soekarno Mengikratkan proklamasi Pada tanggal 17 Agustus 1945 Kita Berupakan bangsa yang sangat menjeluh Terdiri dari berbagai macam suku Terdiri dari berbagai macam Agama Budaya yang beraneka Yang tersedar dari Sama bangsa penuh Benika tunggal ika Semboyan kita Walaupun berbeda-beda Kita tetap satu jua Berbekal Al-Quran Lapor upacara telah selesai Dilaksanakan Laporan selesai Laporan diterima Bumparkan Merdeka Alhamdulillah sudah selesai Upacara yang dilaksanakan Di pesantren Hari ini Hari ini Saya bangga lah Sila ketiga persatuan Indonesia Nah sekarang kita dengar Bagaimana teman-teman Tadi ya Yang menjadi petugas upacara Maupun teman-teman peserta lainnya Bagaimana perasaan mereka ketika Melaksanakan upacara 17 Agustus Dan setelah itu kita akan lihat Berbagai macam perlombaan Yang mereka lakukan di pesantren Selamat menyaksikan Vlog kali ini Nah sekarang kita Mewancarai petugas Upacara tadi ya Nah ini beliau-beliau ini Kita mau tanya Latihannya berapa lama Untuk persiapan upacara Kurang lebih Tiga hari Tiga hari Coba ceritakan Bagaimana Secara gantian Boleh yang mau bercerita Bagaimana tadi Pengalaman pada saat Upacara Di depan gedung Mas Kan Hovas Silahkan Ya baik tentunya Alhamdulillah Ini perdana sekali Bagi kita semua Menghebarkan bendera Di gedung Maria Mas Kan Hovas Dan Perasaannya Cukup mengharukan Dan berkesan Alhamdulillah Se-apa namanya Dengan latihan yang seadanya Persiapan yang seadanya Dan sesingkat-singkatnya Mewancar Tadi ada apa dengan benderanya? Tidak-tidak Karena tadi Saya sebagai yang Mengaitkan talinya Dek-dekan ya tadi Cukup shock Sepanjang latihan itu Tidak seperti tadi Jadi Lancar ya latihan ya? Untuk latihan lancar Kemudian Mau direnggangkan itu Dia menyatu Menyatu Dan kemudian tadi Ketika Apa namanya Mau direnggangkan itu Sudah terlepas Sehingga saya sedikit agar Jadi bagaimana Ketika lagi Mau mengibarkan Semua mata Memandang Terus ada Kesulitan sedikit Gimana cara mengatasinya Sampai akhirnya Bendera itu bisa berkibar Dan tentunya Kami dengan sigap Tadipun sudah dipimpin oleh Pemimpin upacara Untuk balik kanan Dan itu salah satu Cara agar Bendera yang Tadinya terbalik Bisa Disempurnakan Lega berarti sekarang ya Alhamdulillah Asya Allah Rasanya sebenarnya Wah Alhamdulillah gitu Bisa Menjadi petugas Itu kan Awalnya Kita ini kan Mengibarkan bendera Itu memakan Mengibarkan bendera Indonesia Nah Itu kan mungkin Sangat sakra Iya betul Sebenarnya kita yang latihan itu Gak ada terjadi-terjadinya Ya itulah Mungkin Insiden-insiden yang Tidak diinginkan Tapi benderanya Agak sedikit Susah dikebarkan ya Teman-teman Mungkin kalau misalnya Orang-orang baru Itu Jadi pemimpin gitu kan Tidak tahu ketika Kejadian itu Mungkin tidak akan Dibalikan Nah Alhamdulillah Punya pengalaman Jadi tadi dibalikan Soalnya Tidak Tidak seharusnya itu Ketika kejadian tersebut Semuanya lihat gitu Oh Masya Allah Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli alas Jadi dalam Muhammad Allahumma salli alas Menjadi purna paski braka Kenapa sih pada tegang Uma itu Wawancara Ini pacarannya udah selesai Gimana gimana Terima kasih Uma Dengan berada di Maskan Luhufad Tentunya Menjadi kesempatan besar Untuk kami Khusususnya Haji sendiri Menjadi purna paski braka Yang mungkin dahulunya Tidak pernah Bercita-cita menjadi Paski braka Baik itu di kabupaten Maupun tradisi Alhamdulillah Sekarang sudah terkukukan Menjadi purna paski braka Masya Allah Masya Allah Apa rasanya? Dengan jangka waktu Kurang lebih 3 hari Dan ditemani oleh Satu orang coach Dan itu cuma Beberapa jam saja Dari pagi hingga siang Masya Allah Kemudian kami hanya Melakukan simulasi Hanya apa adanya Sampai malam hari Bahkan tadi malam Sempat gila di bersih juga Bahkan kami Tidak menggunakan bendera Yang seharusnya dipakai Untuk pada hari ini Tadi malam Dikarenakan bendera Sedang dipersiapkan oleh Panitia Tapi Alhamdulillah Semuanya Menurut Ana sendiri Meskipun ada Insiden sedikit Namun Tidak menutupi Atau mengurangi Rasa kebahagiaan Dan rasa syukur ini Yang sangat besar Bisa Mengibarkan Sangsa kamera putih Di hadapan Umah khususnya Dan di hadapan Ada rasa terharu gak sih Ketika Melaksanakan upacara Pasti ada Ketika balikan Kembali ke tempat kita Masya Allah Kepala Mungkin tertunduk Masya Allah Memucapkan syukur Di dalam hati sebesar-besar Nah ini harapan Buat Indonesia apa nih Dari teman-teman semua Ada yang mau memberikan Semata dua patah kata Harapan buat Indonesia Semoga Indonesia Gedeban semakin Bisa Mengokohkan Bineka Tunggal Ikal Bahwa kita semua Sama Begitu juga Kami di Maskanul Hufas Dari berbagai latar belakang Dari berbagai pulau Dari berbagai daerah Sehingga kami berharap Indonesia Maskanul Hufas Dan seluruh Kita yang ada di Indonesia ini Bisa terus bersatu Tinggalkan perbedaan Kita kokohkan persatuan Baik Terima kasih Untuk petugas upacara Masya Allah Upacara ini penting sekali Teman-teman sekalian Untuk membuat Rasa cinta tanah air Semakin membarap Pada diri kita Makasih ya Sudah bertugas ya Kita sama-sama mengucapkan Merdeka boleh ya Merdeka 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 Allah Akbar Allah Akbar Allah Akbar Dirkahayu kemerdekaan Republik Indonesia Ke 77 tahun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dirkahayu kematullahi wabarakatuh Dirkahayu kematullahi wabarakatuh Dirkahayu kematullahi wabarakatuh Jadi saya merayakan kemerdekaan Indonesia ini di dua tempat teman-teman sekalian Satu di pesantren Jadi pesantren itu dekat banget Tadi rumah saya cuma 5 menit Jadi upacara dulu di situ Setelah itu Kita melipir dulu ke sini Ini di komplek perumahan Sama tetang-tetangga anak-anak lomba Mereka semangat banget Hari ini kita lihat Anak-anak semuanya lomba Setelah itu nanti kita balik ke pesantren lagi Untuk melihat perlombaan 17 Agustus di pesantren Kita lihat ya Apakah anak saya menang atau tidak Dalam perlombaan kali ini Itu dia Jadi Ibrahim sedih Karena bolanya kebesaran Jadi dia kesalah Dan mau nanya Ibu dulu Ibu kok semangat banget pakai stiker-stiker ditempelin Kenapa Bu? Semang semangat Kita kan memperingati 17 Agustus Jadi kita senang lah Ini Meramaikan aja Meramaikan Ibu mau ikut lomba apa? Lomba apa? Merama-ramain aja Karena takut Ibu jadi penonton Ibu gak bisa ikut lomba Tarik tambah Kita supporter anak-anak kita ikut lomba Oke kita lihat ya hari ini ya Keseruan 17 Agustus Masih dalam suasana lomba Tadi Khadijah lombanya juara satu yang Yang bawa bola ya Kok bisa sih? Gimana caranya? Iya tapi udah Karena kecil Lomba Bolanya kecil Jadi dia bisa menang Kalau Ibrahim bolanya besar Tadi dia marah Kenapa bolanya Ibrahim besar gitu Tadi ke Khadijah juara satu Kemarin juara berapa yang bawa bola? Dua Kalau Ibrahim lomba apa tadi? Susah Susah Karena bolanya kecil ya Jadi ini acara komplek ya teman-teman Sekali ada anak-anak lomba Terus ada remaja Ada remaja lomba Terus ada Lomba tarik tambang Untuk ibu-ibu Untuk bawa bapak Semuanya ada Jadi ini dalam rangka Merayakan kemerdekaan Indonesia Yang sudah berumur 77 tahun itu Terus ada setiap tahunnya Sehingga tumbuh kecintaan kita Kalau kita memperingati Kita ingat dan tumbuh kecintaan kita Terhadap Indonesia tercinta Oke Beginilah acara kami Bagaimana acara di Masken Hovas Kita lihat Dan bagaimana acara 7 Agustus Juru Menyari Cis Nanti hari ini kita juga Gak ke rumah recis Untuk lihat berbagai macam Perlombaan disana Ikuti terus vlog saya ya Juru Menyari Cis Juru Menyari Cis Juru Menyari Cis